Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video tutorial Akurate Online Oke teman-teman, di video kali ini kita akan coba mempraktikan bagaimana cara menggunakan aplikasi akuntansi yaitu Akurate Online di dalam sebuah perusahaan dagang Jadi kita akan tunjukkan step by stepnya dari mulai bagaimana cara meng-input saldo awal, kemudian bagaimana cara meng-input transaksi pembelian, penjualan, dan penyesuaian persediaan sampai dengan membuat laporan keuangan Ini merupakan informasi perusahaan yang akan kita catat transaksinya di dalam Akurate Online Nah perusahaannya adalah PT Cahaya Utama, jenisnya adalah distributor ya Jadi ini adalah perusahaan jual-beli atau perusahaan dagang Dan perusahaan ini didirikan pada tahun 2016, pada tahun 2018, pada bulan Januari 2018, perusahaan ini mulai menggunakan Akurate Online Jadi Akurate itu digunakan sejak tanggal 1 Januari 2018 Ada pun untuk saldo awal dan lain sebagainya Di dalam bentuk Excel Anda dapat mendownloadnya di dalam link ini HTTPS, titik 2, garis mining, garis mining, SID, garis mining, PT.CAU Jadi silahkan download untuk file Excel-nya untuk data saldo awal Oke, ini nama perusahaannya, informasi perusahaannya Oke, sekarang kita akan mulai meng-input informasi perusahaan ini ke dalam aplikasi Akurate Online Kita masuk ke webnya Akurate Online ya, akurate.id Kemudian kita buat database ya, ini sudah saya buat database-nya Kalau sudah dibuat database, kalau Anda yang belum membuat database silahkan di klik di sini ya Klik untuk buat database Nanti akan muncul seperti ini, kalau sudah dibuat database-nya kita pilih database-nya Kita akan diarahkan ke tab baru untuk database ini Oke, kita akan masukkan informasi yang ada di dalam perusahaan tadi ya Namanya adalah PT.Cahaya Utama Level distribusinya adalah distributor Kemudian bidang usahanya adalah Kita pilih di sini ya, bidang usahanya yang paling sesuai Oke, di sini sudah ada ya bidang usahanya Jadi kita gunakan yang ada di sini saja, yaitu other ya Bidang usahanya adalah other Atau lain-lain Kemudian teleponnya kita masukkan 021-021-326-632 Kemudian faksibilnya 021-562-215 ya Kemudian emailnya adalah admin.utama.com Mata uangnya adalah rupiah ya Di sini sudah disebutkan mata uangnya rupiah Kemudian tanggal mulainya adalah 31 Desember 2017 ya 31 Desember 2017 Periode akuntansinya adalah Januari sampai dengan Desember Januari sampai dengan Desember Alamatnya adalah di Jalan Area Putra Alamatnya di Jalan Area Putra Kemudian ininya adalah provinsinya DKI Jakarta Kode postnya 14325 Negeranya Indonesia Baik, kalau sudah di input informasi perusahaan ini Kita akan lanjutkan ke fitur-fitur dasar Oke, di fitur-fitur dasar ini adalah kita meng-input semacam kebijakan perusahaan Semacam kebijakan perusahaan Apakah perusahaan ini memiliki cabang yang berbeda lokasi Kalau iya kita seklis, kalau tidak kita biarkan ya Kita akan lihat kebijakan perusahaan di dalam menu-menu kebijakan perusahaan Oke, ini adalah kebijakan umum perusahaan Perusahaan memiliki beberapa pelanggan yang masih menggunakan Singapur Dolar ya Dolar Singapur Dan bertransaksi dengan perusahaan Kemudian perusahaan adalah pengusaha karena pajak yang memungut dan membayar PN Kemudian aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan Oke, kita akan input kebijakan umum ini di dalam fitur-fitur ini ya Yang pertama, perusahaan bertransaksi dengan ISD Apakah perusahaan Anda memiliki beberapa cabang di lokasi? Tidak Apakah perusahaan Anda memiliki beberapa cabang di lokasi? Tidak Apakah perusahaan Anda bertransaksi dengan mata waksing? Iya Dengan mata uang asing yaitu Singapur Dolar atau SGD Kita masukkan di sini, Singapur Dolar-nya diketik Kemudian pastikan sudah ada di sini Singapur Dolar-nya sudah masuk Kemudian apakah perusahaan Anda memungut dan membayar pajak pertama nilai? Iya, di sini sudah ada ya tadi infonya Kemudian apakah perusahaan Anda memotong dan dipotong pajak PPH 23 saat pembayaran? Tidak disebutkan Saat mengeluarkan uang, pembelian barang dan lain-lain apakah perlu melalui proses persetujuan? Tidak disebutkan juga Yang terakhir adalah aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan ya Apakah perusahaan Anda mencatat aset-aset perusahaan? Ya Yang ketiga tidak, karena ini hanya ada tiga ya informasinya Yang pertama adalah terkait dengan mata uang asing, kemudian PPN pajak pertama nilai dan pengelolaan aset perusahaan Kalau sudah kita lanjutkan Kita masuk ke kebijakan terkait dengan penjualan Di sini dikatakan bahwa perusahaan melakukan penawaran penjualan ya Dikirim kepada pelanggan, kemudian retur di sini akan mengurangi nilai piutang ya Berlaku juga untuk barang yang rusak atau cacat Kemudian perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman Perusahaan juga mengirim barang melalui jasa pengiriman Dan perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan Kita sesuaikan ya dengan informasi yang ada di kebijakan tadi disebutkan Apakah perusahaan membuatkan surat penawaran harga pada pelanggan? Betul ya Pada saat penagihan apakah Anda melakukan proses tokar faktur? Tidak disebutkan ya Apakah barang yang dijual boleh dikembalikan oleh pelanggan dan mengurangi piutangnya? Boleh Jadi disebutkan di retur ini ya Kemudian apakah perusahaan Anda menghitung dan membayar komisi salesman? Ya Tadi sudah disebutkan Apakah perusahaan Anda menitipkan barang yang dijual kepada pihak-pihak lain? Atau konsiniasi? Tidak disebutkan ya Kemudian apakah perusahaan Anda mengirimkan barang melalui jasa pengiriman? Ya Apakah perusahaan mereka syarat dan tengang waktu pelunasan kepada pelanggan? Ya Jadi disini ada 5 kebijakan dan sudah kita checklist yang terkait dengan kebijakan tersebut Baik kita lanjutkan Yang keempat adalah terkait dengan kebijakan pembelian Kebijakan pembelian disini disebutkan bahwa bagian gudang membuat permintaan barang atas barang yang ingin diajukan pembelian Kemudian bagian accounting membuat PO atau purchase order Kemudian dalam proses pembelian barang proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain atau forwarder ya Kita akan sesuaikan dengan informasi yang ada di akurat Saat pembelian barang apakah membutuhkan surat permintaan barang ke bagian pembelian? Ya Kemudian yang kedua apakah perusahaan Anda membuatkan PO ke pemasok? Betul ya Dalam proses pembelian barang apakah proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain? Ya ada ya Berarti ininya kita cekai semua Kita lanjutkan Kebijakan terkait dengan persediaan Di persediaan ada tiga kebijakan Yang pertama gudangnya disini disebutkan ada dua gudang Yang pertama adalah gudang store dan gudang belakang Yang kedua perusahaan memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang Yang ketiga adalah metode perhitungannya menggunakan Vipo First in, first out Kita akan sesuaikan dengan pengaturan yang ada di dalam akurat online Yang pertama apakah perusahaan Anda memiliki lebih dari satu gudang? Betul ya Apakah barang yang dijual memiliki lebih dari satu-satuan? Pada jenis satuan barang, satu lusin, satu kardus, ini tidak disebutkan ya Apakah perusahaan Anda mencatat nomor seri barang saat ulian atau penjualan? Tidak disebutkan juga Apakah perusahaan Anda memiliki kegiatan produksi dan merakit barang? Betul ada Kemudian apa metode yang digunakan dalam persediaan? Yaitu first in, first out Ketiga ini kalau sudah kita lanjutkan Di yang ketiga ini kita ditanyakan apakah kita ingin membuat akun sendiri atau ingin dibuatkan oleh akurat? Apakah kalau kita ingin dibuatkan oleh akurat? Kita checklist ini iya Kalau kita ingin menggunakan akun sendiri maka Kita ininya di uncheck list ya Karena tadi kita sudah memiliki nama-nama akun yang sudah kita siapkan Untuk Untuk dimasukkan ke perusahaan ini Maka kita akan menggunakan nama-nama akun sendiri ya Ini adalah daftar nama akunnya Ini akan kita upload ke dalam akurat online Agar mudah kita menggunakan fitur upload saja untuk nama-nama akunnya Oke kalau sudah selesai kita klik selesai Jadi teman-teman di menu ini, di tahapan ini sebenarnya Kita sedang meng-input informasi perusahaan sekaligus kebijakan perusahaan Agar database yang dibuatkan oleh akurat online itu sesuai dengan kebijakan perusahaan kita Untuk kebijakan-kebijakan yang tadi kita sudah setting Itu bisa kita ubah kembali di menu preferensi Nanti kita akan coba pelajari Bagaimana cara mengubah settingan yang tadi di menu preferensi Oke Ini adalah kita masuk ke tahapan untuk melengkapi data perusahaan Untuk meng-upload akun Kemudian meng-upload daftar pemasok Meng-upload pelanggan Dan meng-upload barang dan jasa Ini adalah terkait dengan persediaan barang dan jasa Jadi menu-menu ini kita gunakan kalau kita ingin menggunakan menu upload Menu upload untuk akun-akun ini Untuk informasi-informasi ini Apakah bisa kita lakukan secara manual? Bisa Kalau kita ingin secara manual itu bisa Tetapi biasanya karena perusahaan datanya banyak Biasanya dibuatkan dalam bentuk Excel Dan memudahkan kita melakukan Kita menggunakan fitur upload yang ada di dalam akurat online Baik Untuk yang pertama ini tidak akan kita lakukan Karena ini untuk cash dan banknya sudah ada di dalam daftar akunnya Jadi untuk cash dan bank kita ada dua cara Yang pertama kita bisa gunakan upload ini buat cash dan bank Yang kedua bisa kita langsung masukkan di dalam daftar akunnya Kita masukkan di daftar akunnya Kemudian kita nanti upload di bagian kedua ini Jadi kita akan langsung masuk ke bagian kedua Kita akan import akun Import akun Ini adalah informasi untuk kita bagaimana cara membuat template Excelnya Karena sudah disiapkan Maka kita pilih bagian ini Pilih lokasi import Kemudian cari datanya Kita simpan di mana Ini adalah datanya Daptar akun Ini adalah data yang sudah saya namai Daptar akun Kalau sudah open Kemudian unggah Ini adalah menu untuk memastikan bahwa Kolom-kolom yang sudah kita buat adalah Sama dengan template yang disediakan oleh akunnya Kalau sudah kita lanjutkan Ini adalah lima data Yang highlight lima data yang tadi kita upload ya Sudah sama Jangan lupa ini di klik untuk melakukan update Ini jika sudah ada datanya di dalam akunnya Maka ini akan di rewrite Akan di update sesuai dengan yang ada di dalam Excel kita Kalau sudah kita lanjutkan Ini sedang proses untuk mengimport data 72 data berhasil diproses Kalau ini sudah muncul berarti sudah berhasil Yang ini kita tutup Yang ketiga adalah persiapan informasi data pemasok Data pemasoknya juga sudah ada Ini adalah data pemasoknya Ini yang akan kita input ke dalam akunet online Sama seperti tadi caranya Pilih import pemasok Kemudian ini pilih untuk membuka data Mencari datanya Dan pilih yang data pemasok Kemudian open Setelah ini kita unggah Ini untuk memastikan bahwa Excel kita sudah sesuai dengan template akunet online Ini di next saja Ini adalah data yang ada tadi di Excel kita Highlightnya 5 data pertama Jangan lupa ini juga dilakukan Klik update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru Jika sudah ada data yang sama pada database Jangan lupa ini di klik Di checklist kemudian lanjutkan Oke 6 data berhasil di proses Nah kemudian kalau sudah kita Yang ini kita tutup Kita lanjutkan ke proses yang keempat Yaitu upload Nama-nama pelanggan ya Berserta saldonya Di import pelanggan Kemudian sama seperti tadi Kita pilih nama filenya Data pelanggan Kemudian di oven Kemudian di unggah Di sini kita bisa lanjutkan Ininya jangan lupa di checklist Kemudian kita lanjutkan Oke yang ini kalau sudah Sudah berhasil ya 6 data sudah berhasil di upload Kalau sudah kita tutup Nah yang kelima adalah Upload barang dan jasa Upload barang dan jasa Kita akan coba buka dulu Barang dan jasanya Ini adalah Barang dan jasa Atau persediaan yang dimiliki oleh perusahaan Ada dua kategori Yaitu kategori barang Ada kategori karpet Dan lampu hias Kemudian gudangnya ada dua Ada gudang short Ada gudang belakang Sebelum kita mengupload Sama seperti tadi Sebelum kita mengupload Kita perlu membuat gudangnya dulu ya Karena ini ada dua gudang Maka kita perlu buat gudangnya dulu Sebelum kita menguploadnya Caranya adalah masuk ke menu persediaan Kemudian pilih gudang Kemudian disini kita masukkan Nama gudangnya ya Yang pertama adalah store Kalau sudah kita simpan Yang kedua adalah Belakang Kalau sudah kita simpan Baru sekarang Kalau sudah kita membuat Gudangnya Baru bisa kita sekarang Mengimport Nama barang Dan jasanya Apa yang terjadi Kalau kita tidak membuat Nama gudangnya dulu Biasanya Kalau kita tidak membuat Nama gudangnya dulu Kita tidak bisa mengupload Data barang ini Karena disini ada Nama gudang Sedangkan Di akuratnya Tidak ada nama-nama gudangnya Biasanya itu Gagal proses upload Jadi yang perlu kita lakukan adalah Membuat Nama gudangnya terlebih dahulu Baru kita upload Baik Kita import Nama-nama barang dan jasanya Kemudian pilih file yang tadi Adaptar barang Kemudian oven Kemudian diunggah Ini dilanjutkan saja Jangan lupa ini di klik update Kalau sudah kita lanjutkan 12 data berhasil di proses Ini sudah kita pastikan tadi Ada 12 data Ya betul Ada 12 data Dan ini berhasil semuanya Di upload Kalau sudah kita Close Ini sudah kita lakukan semua Kalau sudah kita Kerjakan semua Kita bisa Klik ini ya Checklist ini Kemudian tutup Nah terakhir adalah Kita perlu meng-upload Daftar aset tetap Untuk aset tetap Kita perlu meng-uploadnya Di dalam menu aset tetap Di sini Kita masuk ke aset tetapnya Kemudian pilih aset tetap Kemudian pilih yang ada Di sebelah kiri warna hijau Ini adalah daftar aset tetapnya Di sini masih belum ada Kalau sudah kita Import data Import data dari Excel Kemudian baru kita pilih Data yang tadi ya Data Data aset tetapnya Ini di open Kemudian di unggah Ini bisa kita lanjutkan saja Ini adalah 5 data awal Highlight dari Data yang ada di Excel tadi Kalau sudah kita Lanjutkan Ini satu data berhasil di proses Tiga data gagal Kalau ada kegagalan seperti ini Bisa kita unduh data gagalnya ya Ini saya contohkan Kalau terjadi Apa kasusnya Kalau terjadi kegagalan Proses upload Caranya adalah Uduh data gagal Kemudian Kita buka Excel yang Unduh data gagal tadi Di sini biasanya ada Informasi kenapa Data ini gagal Di upload Di sini dikatakan Kategori aset Gedung tidak ditemukan Kategori aset peralatan Tidak ditemukan Oke Berarti kita harus Sebelum mengupload data aset tetap Kita harus melakukan Membuat kategori aset tetapnya dulu ya Kategori aset tetapnya dulu Itu kita kembali lagi ke menu aset tetap Aset tetap Kemudian Pilih kategori aset Kemudian kita Ininya Masukkan ya Ada tadi Kategorinya adalah Tanah gedung dan peralatan Tanah Kita buat kategori baru Kemudian simpan Oh dan tanah sudah ada ya Tanah sudah ada Berarti kita Ini tinggal yang gedung Kemudian simpan Kemudian yang kedua adalah Kategorinya Peralatan Kemudian simpan Baik kita akan coba upload lagi Data yang tadi Masuk ke menu aset tetap Kemudian pilih aset tetap Kemudian pilih data yang sebelah kiri Untuk yang tanah sudah masuk Kita akan coba upload kembali Upload ulang Pilih file yang tadi aset tetap Kemudian di open Di unggah Ininya kita lanjutkan saja Kemudian yang ini kita lanjutkan Masih ada yang gagal Satu Kita coba lihat ya Oke Ini karena tadi yang pertama sudah berhasil Maka kini tidak bisa ditimpah ya Tidak bisa ditimpah Karena memang sudah ada Untuk memastikannya Kita bandingkan dengan Data aset tetapnya Ini adalah data aset tetapnya A1 A2 A3 A3 A4 A1 A2 A3 A4 Sudah betul Nilainya 525 525 672 12 480 Dan 34 200 Oke Sudah sama nilainya Kalau sudah sama Kita close Berarti kita sudah berhasil Meng-upload Data aset tetapnya Kita lanjutkan Sudi kasusnya Ini tadi sudah kita input Daftar nama akunnya Daftar pemasok Daftar customer Juga kita sudah input Daftar barangnya juga sudah kita input Ini data aset tetapnya Tadi sudah kita input ya Kategorinya ada 3 Tanah, gedung, dan peralatan Ini nilainya tadi sudah kita cek Cek kembali Dan sudah sama Oke Di akhir Sebelum kita melakukan Input transaksi-transaksi Yang terjadi di bulan Januari 2018 Kita perlu melakukan dulu Yang namanya Proses akhir bulan Di Desember 2017 Jadi kan ini Kita tadi mulai 31 Desember 2017 Tetapi pencatatannya adalah Pada tanggal 1 Januari 2018 Oleh karena itu Kita harus melakukan Tutup buku dulu Untuk periode 31 Desember 2017 Kemudian setelah itu Kita akan mencocokkan Saldo awal Dengan saldo akhir Yang ada pada laporan Manual Kita akan lakukan Tutup buku Cara untuk melakukan Tutup buku di Akurat Online adalah Dengan Pilih menu Perusahaan Kemudian Pilih proses Akhir bulan Dan disini Kita pilih bulannya Bulan Desember Tahunnya adalah 2017 Nilai Singapura Dolarnya adalah 9.800 Sudah sama ya 9.800 Kalau sudah Kita simpan Ini sudah berhasil Proses akhir bulannya 31 Desember 2017 Untuk memastikan kembali Tahap kedua Tadi kita perlu mengecek Apakah saldo awalnya Sama tidak dengan Saldo-saldo yang tadi kita Input yang ada Di dalam Excelnya Caranya masuk ke Daftar laporan Kemudian pilih Daftar laporan Ini adalah kita mengecek Laporan keuangannya Laporan keuangan Per 1 Januari 2018 Kita akan Lihat neracanya Kita bandingkan Dengan saldonya 1 Januari 2018 Kita tampilkan Kita bandingkan Yang ada di dalam Excel ini Yang ada di daftar Daftar nama akun Dengan yang ada Di dalam Neraca ini Kita pastikan kembali Nilainya sama Ini kasnya 5 juta Betul Kemudian ada Bank Maniri 398 Sudah sama Kemudian ada Piutang IDR 28 juta Sama Kita sampling saja Teman-teman Yang pasti Ini harus sama Dengan yang ada Di dalam Daftar nama akun ini Kemudian tanahnya Sudah masuk Peralatannya juga 46 sudah masuk Kemudian akumulasi Penyusutan gedung 61600 Sudah sama Akumulasi penyusutan Peralatan 15560 Sudah sama Totalnya 1116616670 616650 Untuk yang Asset tidak lancar Untuk total asetnya Adalah 1773 73100 Untuk Laban ditahannya 670 Sudah sama Kemudian Modal pribadi jininya 875 Sudah sama juga Terakhir Sudah ya Itu ya Oke Secara keseluruhan Sudah sama Kalau sudah sama maka kita yang neracanya kita tutup kalau ingin memastikan kembali untuk yang saldo piutangnya atau saldo pelanggannya bisa kita masuk ke sini ke menu piutang kemudian pilih buku besar pembantu piutang ininya dari 31 Desember 2017 sampai 01 01 2018 kita modifikasi tanggalnya mungkin ya per 31 dari ininya sampai 31 01 2018 totalnya 28 juta piutangnya 28 juta sudah betul ya totalnya 28 juta untuk yang rupiah untuk yang Singapura dollar 275 oke sudah betul sama juga kalau kita ingin mengecek yang ini ya kalau ingin mengecek yang hutang masuk ke hutang kemudian pilih buku besar pembantu piutang ininya 0 ininya 31 12 2017 sampai 31 01 2018 kalau sudah kita tampilkan total hutangnya 27 juta 27 juta 800 plus 275 kita akan lihat di Excel nya 27 juta 800 sudah betul ininya adalah 275 sudah sama juga ya 275 dolar Singapura oke kalau sudah kalau sudah dipastikan ini sama nilainya maka kita sudah bisa melakukan input transaksi untuk periode tahun 2018 baik kita akan masuk ke transaksinya satu persatu kemudian kita akan bahas bagaimana cara meng-input transaksi tersebut contohnya di dalam akurat online baik kita masuk ke transaksi yang pertama pada tanggal 2 Januari 2018 bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang sebagai berikut ya ada 3 permintaan barang kuantitasnya masing-masing 10 20 dan 10 tanggal dimintanya adalah tanggal 3 Januari 2018 oke kita masuk untuk ini untuk permintaan pembelian ya kita masuk ke menu pembelian kemudian pilih oh maaf ini permintaan pembelian ini bukan di menu pembelian tapi di menu persediaan ya nah ini permintaan barang masuk ke menu persediaan kemudian pilih permintaan barang kemudian ininya kita isi tanggalnya adalah 0201 2018 tipenya adalah permintaan beli barang ya beli barang nama barangnya tadi adalah lampu hias deluxe lampu hias deluxe tanggal dimintanya 03 01 2018 sebanyak 10 kuantitasnya ini kita lanjutkan kemudian yang kedua adalah lampu hias gantung tanggal dimintanya tanggal 3 Januari ini lampu hias gantung kuantitasnya adalah 20 kita lanjutkan yang terakhir adalah hias LED lampu hias LED tanggal dimintanya tanggal 3 Januari total kuantitas yang dimintanya adalah 10 10 20 dan 10 10 20 dan 10 lampu hias diluxe gantung dan LED kalau sudah kita simpan untuk melihat daftar permintaan barangnya ada di sebelah kiri ini setiap daftar permintaan barang ini tanggal 2 Januari 2018 permintaan barangnya sedang menunggu proses itu cara untuk membuat transaksi permintaan barang dari gudang ke bagian pembelian kita lanjutkan ke transaksi berikutnya transaksi nomor 2 pada tanggal 3 Januari 2018 perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada CP Sejahtera dan PT Jaya dengan detail sebagai berikut ini untuk kepada CP Sejahtera ada lampu hias gantung sebanyak kuantitasnya 20 harganya 95 ribu untuk kepada PT Jaya ada 2 barang kuantitasnya masing-masing 10 harganya masing-masing 77 ribu dan 88 ribu oke ini infonya diharapkan akan diterima 4 Januari 2018 jadi dari permintaan pembelian yang tadi ada 3 barang ini dipecah ke dalam 2 pemasok kepada PT kepada CP Sejahtera dan PT Jaya yang pertama kita akan input dulu untuk yang CP Sejahtera purchase order nya kita masuk ke banu pembelian kemudian pilih pesanan pembelian yang pemasoknya adalah CP Sejahtera tanggalnya adalah tanggal 3 Januari 2018 nama barangnya adalah lampu hias gantung kuantitasnya adalah 120 harganya adalah 95 5.000 5.000 10% sudah kita lanjutkan oke sudah di input untuk yang PO kepada CP Sejahtera kalau sudah kita simpan oke ini untuk melihat tatarnya sebelah sini kalau ingin mengeditnya kita pilih lagi disini kemudian kita edit tapi kalau sudah kita simpan saja ada pun tadi ya diminta tanggal 4 Januari untuk diminta tanggal 4 Januari kita bisa input disini diminta tanggal 4 Januari tanggal pengirimannya kita ubah menjadi 04.01.2018 ini untuk menunjukkan tanggal pengirimannya tanggal permintaannya sudah kalau sudah di edit kita simpan kembali yang kedua adalah kepada PT Jaya pada PT Jaya kita masukkan PT Jaya kemudian tanggalnya adalah tanggal 3 Januari 2018 ini nama barangnya adalah Deluxe dan LED Deluxe kuantitasnya 10 harganya Rp. 77.000 kita lanjutkan kemudian yang LED kuantitasnya juga sama 10 kemudian harganya adalah Rp. 88.000 dan kita lanjutkan untuk tanggal permintaannya kita edit disini ya tanggal pengirimannya adalah 04.01.2018 kalau sudah kita simpan oke itu cara untuk membuat PO atau Process Order untuk ditransaksi nomor 2 kita lanjutkan ke transaksi nomor 3 yaitu penerimaan barang ini adalah penerimaan barang masing-masing dari CPS Sejahtera dan PT Jaya yang tadi kita pesan tanggal 4 Januari perusahaan menerima barang yang dibesan dari CPS Sejahtera pada tanggal 3 Januari 2018 barang yang dikirim adalah sebagai berikut lampu hias gantung kuantitasnya 20 dikirim menggunakan mobil box barang dimasukkan ke gudang store ini kita akan input berarti masuk ke menu pembelian kemudian pilih penerimaan barang penerimaan barang pemasoknya adalah CPS Sejahtera tanggal penerimaannya adalah 4 Januari 4 Januari nomor terimanya nomor surat jarahnya 99 5 kemudian kita ambil ininya barangnya kita ambil dari pesanan berarti kita tidak perlu meng input nama barangnya lagi karena sudah ada di menu pesanan tadi kita pilih caranya search kemudian pilih nama nomor pesanan yang tadi yang ini ya tanggal 3 Januari kemudian pastikan nama barangnya sudah sama kalau sudah kita lanjutkan internalnya sudah kita input semua kuantitasnya 20 ya baik kalau sudah kita kita simpan untuk yang CPS Sejahtera ini tidak ada tagihannya jadi tagihannya belum kita terima nah kalau untuk yang PT Jaya ini kita menerima barangnya sekaligus tagihannya kita menerima barang sekaligus tagihannya disini ada dikatakan kita menerima barang sekaligus tagihannya disini berarti kita sama seperti tadi masuk ke menu penerima ke menu faktor pembelian karena sudah di tagih karena sudah ada faktor pembeliannya berarti ininya kita pilih PT Jaya tanggalnya adalah 4 Januari 2018 nomor fakturnya adalah INP strip Jaya going to pimp pimp Jaya kemudian garis miring 010 kalau sudah sama seperti tadi kita ambil dari pesanan kita search Pilih yang tanggal 3 Januari Jumlah barang dan nama barangnya kita samakan ya Kita pastikan sama Kemudian kalau sudah kita lanjutkan Nah disini dikatakan bahwa Gudangnya itu dimasukkan ke gudang store ya Ke gudang store Nanti kita pastikan disini dia masuk ke gudang store Ini masih belakang kita masuk ke gudang store Kita lanjutkan Ini juga kita lihat Ini kita ubah ke gudang store ya Jadi yang ini kita masukkan ke gudang store Nomor invoice nya INP Jaya 010 Kalau ingin secara langsung semuanya Merubah nama gudangnya bisa kita pilih disini ya Kemudian pilih disini Ubah nama gudang Kemudian ininya kita pilih store Oke kalau sudah kita simpan Kita akan coba cek yang tadi ya Yang untuk CV sejahtera Karena tadi kita belum Mengedit store nya Tadi kita lupa Tadi penerimaan barang Pembelian Penerimaan barang Yang CV sejahtera Ini harusnya masuk ke gudang store juga ya Kita coba lihat Oh ini masih belakang Kita ubah ke gudang store ya Jadi kita lupa mengubah nama gudangnya Dan kita lanjutkan Kalau sudah kita simpan Oke jadi pastikan kembali Ketika gudangnya memang masuk ke gudang store Barangnya juga kita harus atur Masuk ke dalam gudang store Agar nanti nilai persediaan Di setiap gudangnya menjadi sama Oke kita lanjutkan ke transaksi keempat ya Transaksi keempat ini adalah Pembayaran hutang Tanggal 6 Januari Perusahaan melunasi hutang kepada PT Jaya Untuk faktur IJ strip INP 7728 Pembayaran dilakukan dengan menggunakan Cek bank mandiri IDR nomor GR0095 Dan jatuh temper 12 Januari 2018 Baik ini adalah pembayaran hutang ya Pembayaran hutang dari PT Pembayaran hutang kepada PT Jaya Berarti kita masuk ke menu pembelian Kemudian pilih Pembayaran pembelian Kemudian pilih nama vendornya PT Jaya Kemudian banknya kita pilih Bank mandiri rupiah Metode bayarnya adalah menggunakan cek giro Nilai nomor cek giro nya adalah GR0095 GR0095 Tanggal bayarnya adalah 6 Januari 2018 Kemudian tanggal ceknya adalah 12 Januari 2018 Tanggal cek ini adalah tanggal jatuh tempo ceknya Kemudian kita ambil Dari faktur ya Nomor fakturnya IJ saat INP 7728 INP 7728 Dan kita pilih Ini adalah nilai pembayarannya 7650 Kemudian kita pilih disini ya Klik hitung nilai pembayarannya Pastikan sudah sama 7650 Kalau sudah kita simpan Kemudian kita masuk ke transaksi nomor 5 Transaksi nomor 5 ini adalah penerimaan tagihan Kalau tadi kita menerima tagihan baru dari PT Ini ya Dari PT Jaya saja Yang CP sejahteranya belum Ini untuk pengiriman barang tanggal 4 Januari Barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut Yaitu Armanda Express Karena ini belum ada maka kita buat nanti Vendornya Vendor baru Namun hingga barang diterima Tagihan atas biaya angkut tersebut belum diketahui oleh perusahaan Untuk itu perusahaan membuat asumsi atas biaya angkut tersebut Yaitu sebesar 500 ribu Biaya angkut-angkut ini akan menambahkan harga pokok pembelian Dan dibayarkan ke Armanda Express Jadi yang pertama kita perlu membuat dulu vendor baru Namanya Armanda Express Kita pilih Kita masuk ke menu perusahaan Kemudian pilih Maaf Kita masuk ke menu Pembelian ya Kita pilih pemasok Kemudian kita Masukkan disini kategorinya umum ID pemasoknya Pemasok ya Kalau ingin menggunakan ID yang custom Kita pilih Bisa pilih disini Namanya adalah Armada Express Armada Express Ini bisa kita lengkapi ya Ada di email, handphone, dan lain sebagainya Kalau memang datanya tersedia bisa kita isi Tapi kalau tidak Yang penting Yang tanda bintangnya kita pastikan sudah diisi Yang ada disini ID pemasok Kemudian nama pemasoknya Kalau sudah kita simpan Baik kita lanjutkan Untuk Setelah kita membuat nama vendornya Kita akan buat tagihan dari CP Sejahtera Masuk ke menu pembelian Kemudian pilih Faktur pembelian Kita masukkan nama perusahaannya CP Sejahtera Tanggalnya adalah 8 Januari 2018 Kemudian nomor fakturnya adalah Sejahtera strip 017 Sejahtera strip 017 Kemudian ini kita ambil ya Dari Penerimaan Penerimaan barang yang tadi kita terima 9095 ya Sudah sama Kita Ini adalah penghias gantung Seperti tadi Sudah kita masukkan nama barangnya Kemudian jangan lupa kita tambahkan biaya angkutnya ya Biaya angkutnya Disini ada biaya lain-lain Kita masukkan disini Biaya angkut Beban angkut pembelian ya Masukkan beban angkut pembelian Kemudian ini beban angkut pembelian Alokasi ke barang ya Tagih ke pemasok Ini adalah armada ekspres ya Armada ekspres Ditagih ke pemasoknya ke armada ekspres Kemudian jumlahnya adalah 500 ribu Ini masih asumsi Jadi nanti kita akan sesuaikan Sudah kita isi semuanya ya Nama fakturnya Nomor fakturnya sudah Nama barangnya Kemudian biaya Beban angkutnya juga kita sudah tambahkan ke armada ekspres Yang nilai 500 ribu rupiah Kalau sudah kita simpan Baik Kemudian kita lanjut ke transaksi nomor 6 Transaksi nomor 6 ini adalah penyesuaian biaya kirim ya Yang tadi kita terima Dari CV Sejahtera menggunakan armada ekspres Jadi disini katanya Tanggal 9 Januari 2018 Perusahaan menerima tagihan dari armada ekspres Atas jasa pengiriman barang yang dipesan kepada CV Sejahtera Tanggal 8 Januari 2018 Nomor fakturnya adalah AE1007 Nilainya adalah 475 Jadi Tadi kita sudah input 500 ribu Tapi ternyata nilainya 475 Nah sekarang kita akan sesuaikan Untuk faktur yang kita terima dari armada ekspres Caranya kita masuk ke menu Pembelian Kemudian pilih faktur pembelian Dan pilih iminnya adalah armada ekspres Tanggalnya adalah 9 Januari 2018 Nomor fakturnya adalah Nomor faktur armada ekspresnya adalah AE1007 AE1007 Kemudian ini kita ambil dari biaya pembelian Kita ambil dari biaya pembelian Nah ini yang sejahtera 017 Yang tadi dari CV Sejahtera Nilainya 500 ribu Kita lanjutkan Nah ininya kita ubah menjadi 475 ya Karena pembayarannya adalah 475 Kalau sudah kita lanjutkan Sudah menyesuaikan secara otomatis 475 Untuk biaya angkutnya Kalau sudah kita simpan Kita akan coba lihat Jurnal yang tadi ya Yang armada ekspres Nah disini Beban angkutnya Bertambah 500 ribu Hutangnya bertambah 475 Beban pokok penjualannya Berkurang 25 ribu rupiah Kenapa ada beban pokok penjualan Karena tadi Kita sudah mendebit Beban pokok penjualannya Sebesar 500 ribu Karena ternyata hanya 475 Berarti ini adalah untuk penyesuaiannya Senilai 25 ribu Untuk pengurang dari yang 500 ribu ini Ya seperti itu Itu asumsinya sudah dimasukkan Ke beban pokok penjualan Oke sudah Kita input Untuk transaksi nomor 6 Kita lanjutkan ke transaksi nomor 7 Transaksi nomor 7 Transaksi nomor 7 ini adalah Uang muka pembelian Tanggal 10 Januari 2018 Perusahaan melakukan deposit Kepada PT Indah Sebesar 75 juta Termasuk pajak Dengan nomor faktur DP 1818 Pembayaran dilakukan dengan transfer Menggunakan bank mandiri rupiah Deposit ini nantinya Akan digunakan oleh perusahaan Untuk mengurangi nilai faktur Pembelian Jadi ini kita masuk ke menu Pembelian Kemudian Pilih uang muka pembelian Pemasoknya kita pilih PT Indah Tanggalnya adalah 10 Januari 2018 Nomor fakturnya adalah DP 1818 DP garis miring 1818 Nomor PO nya Tidak ada ya Nomor PO nya tidak ada Uang muka nya senilai 7.500.000 Disini sudah termasuk pajak Oleh karena itu kita pilih Kena pajak PPN nya adalah PPN bertambahan nilai 10% Uangnya di transfer Menggunakan bank mandiri IDR Berarti ini kita langsung Proses untuk pembayaran Proses untuk pembayaran Pilih proses Kemudian pembayaran Menggunakan bank mandiri Rupiah Kemudian metodenya adalah Metode Transfer bank Transfer bank Transfer bank Kemudian nilai pembayarannya 7.500.000 Sudah sama Kita checklist Hitung nilai pembayaran Kalau sudah Kita Jangan lupa Dirubah tanggal pembayarannya 10 Januari 2018 Kalau sudah kita simpan Oke Kalau sudah Kalau ingin Anda mencoba quiznya Silahkan dipilih quiz ini ya Ini adalah quiz untuk Mengecek apakah Sampai transaksi ini Anda Sudah betul tidak Cara inputnya Nanti silahkan dibuka di quiz ini Ini nanti akan mengelink Ke Google Form Oke Kemudian Kita masuk ke Transaksi ke delapan Yaitu pesanan pembelian Jadi perusahaan Tanggal 11 Januari 2018 Melakukan pesanan pembelian Kepada PT Indah Dengan detail Sebagai berikut Ya Karpet Biro S Sebanyak kuantitasnya 250 Visis Harga satuannya adalah 50.000 Kita masukkan Pesanan pembelian Kemudian pesanan pembelian Kemudian ini adalah PT Indah Tanggalnya adalah 11 Januari 2018 11 Januari 2018 Kemudian nama barangnya adalah Karpet Biru S Karpet Biru S Kuantitasnya 250 Visis Harganya adalah 50.000 KPN 10% Kita lanjutkan Kalau sudah Kita simpan Kita masuk ke Transaksi ke sembilan Yaitu penerimaan barang Dan tagihan Ini tanggal 12 Januari Perusahaan menerima barang Dari PT Indah Dengan nomor faktur Faktur Jan 906 Atas tagihan ini Perusahaan menggunakan Deposit yang sudah diberikan sebelumnya Untuk mengurangi nilai fakturnya Barang diterima Dimasukkan ke udang belakang Kita berarti masuk ke menu Faktur pembelian Faktur pembelian Kemudian pilih Pemasoknya adalah PT Indah Tanggalnya adalah 12 Januari 2018 Nomor fakturnya adalah Faktur strip jan Faktur Strip jan Garis miring 906 Ini kita ambil Nama barangnya Dari pesanan Kita search pesanannya Ini ya Yang tanggal 11 Januari Kemudian kita lanjutkan Nah Disini dikatakan Masuk ke gudang belakang Sudah betul ya Masuk ke gudang belakang Kita sudah bisa lanjutkan Terakhir kita Ambil uang muka ya Karena tadi Kita memperhitungkan uang muka Yang sudah kita Storkan sebelumnya Berarti kita pilih dulu Ambil dulu uang mukanya Uang muka Nah ini sudah ada 7.500.000 Kita lanjutkan Kalau sudah Biasanya dia masuk ke sini DP DP 7.500.000 Kalau sudah Kita simpan Nah otomatis Kalau kita tadi Sudah mengambil Uang mukanya Maka uang mukanya Otomatis dia akan Perhitungkan Ke Faktur ini Uang mukanya Sudah di Kreditkan Jadi disini Total Totalnya sebenarnya 12.500.000 Tapi karena ada uang Muka 7.500.000 Maka dia Akan mengurangi Total yang 12.500.000 Ini ya Jadi secara totalnya 13.500.000 Akan dikurangi 7.500.000 Yang outstanding Nanti di dalam Pi utangnya Di dalam utangnya Adalah 13.750.000 Dikurangi 7.500.000 Oke Kalau sudah Kita simpan Kita akan lanjutkan Ke transaksi Nomor 10 Yaitu Retur Pembelian Perusahaan Retur 1 Set Karpet biru es Yang dibeli dari PT Indah Dengan faktur Nomornya Adalah Faktur Jan 906 Karpet biru tersebut Diretur karena cacat Dan tidak bisa dijual kembali Barang dikeluarkan dari Budang belakang Oke Untuk meretur barang Kita pilih menu pembelian Kemudian pilih Retur pembelian Ini adalah PT Indah Kita masukkan Tanggalnya adalah 12 Januari 2018 Ininya Diretur dari Karena ini belum dibayar semua Karena belum dibayar semua Kita retur dari faktur Kemudian pilih tagihannya 906 Kita pilih tagihan 906 Kemudian kita ambil Yang ini ya Jangan lupa kuantitasnya kita Sesuaikan ya Karena ini kuantitasnya 220 Kita sesuaikan hanya 1 Yang di returnya 1 saja Diambil dari budang belakang Sudah betul ya Diambil dari budang belakang Kalau sudah kita lanjutkan Ini kita simpan Baik Itu adalah untuk mencatat Transaksi retur Kalau Anda ingin mengisi quiznya Silahkan diisi quiz di quiz nomor 2 Kita masuk ke transaksi ke 11 Ini adalah transaksi untuk Menginput nomor faktur pajak Faktur pajak untuk kita Ketika menjual barang Kita akan membuat faktur pajak Kita membuat faktur pajak Nah kita disini ada menu Di dalam akurat ini Untuk meninput Nomor faktur pajaknya Agar nanti memudahkan Untuk membuat faktur pajak Nanti kita masuk ke menu penjualan Input Oke bukan ya Bukan penjualan Tetapi di menu smart link text Menu smart link text Kemudian pilih penomoran faktur pajak Kemudian kita dari nomor 801 18 801 18 Oke Kita coba ini dulu ya Kita copy paste saja dari ininya Transaksi 11 801 18 Sampai nomor 500 Ininya sama Ini ininya 500 Kemudian ininya adalah utama Oke Kalau sudah kita simpan Itu adalah cara untuk membuat Atau mengikut nomor faktur pajak Memudahkan kita untuk nanti Memberikan nomor untuk faktur pajaknya Kemudian di transaksi ke 12 Kita lanjutkan Adalah penawaran penjualan Penawaran penjualan kepada CP sumber cahaya Ini adalah nama barangnya Kita akan coba input Di dalam Akurate online Untuk penawaran penjualan Kita masuk ke menu penjualan Kemudian pilih penawaran penjualan Nama perusahaannya adalah Sumber cahaya Tanggalnya adalah 13 Januari 2018 Nama barangnya Carpet Liru S Carpet Liru S Totalnya 100 unit Atau 100 VCS 100 unit Kemudian harga satuannya 170 ribu Sudah sama Kita lanjutkan Kemudian Merah XL Carpet Merah XL Kuantitasnya adalah 20 Harganya 275 Sudah sama Kita lanjutkan Kemudian Carpet hijau L Kuantitasnya adalah 20 juga Harganya 210 Kita lanjutkan Nah kalau sudah Kita simpan Itu untuk meng-input Penawaran penjualan Kita lanjut ke transaksi Ketiga belas Itu penerimaan pesanan Dari sumber cahaya Yang tadi kita kirim Penawaran penjualannya Nomor PO nya adalah 0074 Tanggal Estimasi pengirimannya Adalah 16 Januari 2018 Atas pesanan ini CP sumber cahaya Memberikan uang muka Sebesar 15 juta Termasuk pajak Pembayaran ini Dilakukan dengan Transfer ke rekening Bank Mandiri Baik Kita akan buat Pesanan penjualan Masuk ke menu penjualan Kemudian pesanan penjualan Kemudian kita pilih Barang Perusahaannya Seperti sumber cahaya Tanggalnya adalah 15 Januari 2018 Kemudian kita ambil ya Dari penawaran Ini adalah penawaran Yang tadi kita berikan Kita lanjutkan Sudah kita input Untuk Ini ya Nomor Nomor PO nya Oh iya Nomor PO nya Kita masukkan disini ya 0074 Nomor PO nya Estimasi pengirimannya Adalah 16 Januari 2018 16 Januari 2018 Sudah kita input semuanya Terakhir adalah Uang muka nya Sebesar 15 juta Untuk meng-input uang muka Kita pilih Ambil Maaf Kita pilih proses Kemudian uang muka Tanggalnya adalah 15 Januari 2018 So nya ini Uang muka nya Senilai 15 juta Ini sudah kena pajak Sudah di Checklist Sudah kita proses Untuk pembayaran Pembayarannya juga sama Tanggal 15 Januari Banknya adalah Bank Mandiri Rupiah Bank Mandiri Rupiah Transfer bank 15 juta Tanggal 15 Januari 2018 Kalau sudah kita simpan Oke Jadi itu caranya Untuk meng-input Pesanan penjualan Yang sekaligus Di dalamnya ada Uang muka Uang muka Pesanan Uang muka pesanan Jadi kita buat dulu Fakturnya Kemudian Kita buat dulu Penerimaan pesanannya Kemudian kita buat juga Untuk Uang muka nya Kita buat uang muka Sekaligus kita lakukan Pembayaran pada saat itu juga Kita masuk ke transaksi Nomor 14 Yaitu pengiriman barang Tanggal 16 Januari Perusahaan mengirimkan barang Kepada CV Sumberjaya Atas pesanan penjualan Pada tanggal 15 Januari 2018 Pengiriman dilakukan Dengan menggunakan Mobilbox Infonya adalah Perusahaan Mengambil Karpet biru esnya Dari gudang belakang Sedangkan karpet merah XL Dan karpet hijau Diambil dari gudang store Kita berarti melakukan Pengiriman barang ya Pengiriman barang saja Berarti penjualan Pilih pengiriman pesanan Kita pilih namanya adalah Sumber cahaya Tanggalnya Kirimnya 16 Januari 2018 Pengirimannya menggunakan Mobilbox Membuat baru Mobilbox Kemudian kita ambil Dari pesanan Nah Karena disini Nama-nama gudangnya berbeda Maka kita pilih Satu persatu ya Untuk yang karpet biru es Diambil dari gudang belakang Sudah betul Kita lanjutkan Kemudian yang karpet merah Dan karpet hijau L Diambil dari gudang store Ini diambil dari store Kita save Kemudian yang karpet hijau L Juga sama Diambil dari store Kemudian kita lanjutkan Oke Kalau sudah Buat jurnal untuk pengiriman pesanannya Kita simpan Kita masuk ke transaksi nomor 15 Yaitu pembuatan faktur dan penagihan Kalau tadi kita hanya mengirimkan barangnya Pada tanggal 19 Januari Ini mungkin 19 Januari 2018 Kita mengirimkan penagihan kepada CP sumber cahaya Kita buat penagihannya Penjualan Faktur penjualan Kemudian ininya Kita masukkan sumber cahaya Tanggalnya adalah 19 Januari 2018 Kita ambil dari Pengiriman Cari Ini DO nya Kita lanjutkan Ininya kita pastikan dari gudang Belakang ya Sudah sama Ini dari gudang belakang Ini dari gudang store Sudah betul Ini juga dari gudang store Harusnya Sudah sama Tanggalnya sudah kita ubah Kalau sudah kita simpan Kita lanjutkan ke transaksi Nomor 16 Yaitu penjualan Tunai Perusahaan melakukan penjualan Secara tunai kepada Pelanggan umum dengan detail Sebagai berikut Atas produk ini Dikenakan biaya angkut 100 ribu Pembayaran langsung diterima Dengan transfer ke bank mandiri Biaya angkut yang ditagihkan Akan ditambung ke pendapatan Lain-lain Barang dikeluarkan di gudang store Oke Kita masuk ke menu penjualan Kemudian pilih faktur penjualan Untuk penjualan tunai Kita langsung buatkan faktur Kemudian kita buatkan Pembayarannya sekaligus Ini adalah pelanggan umum Tanggalnya adalah 18 Januari 2018 Kemudian nama barangnya adalah Lampu hias LED Sebanyak 15 Kuantitasnya Harganya adalah Rp450.000 Sudah sama Kemudian Diambil dari gudang store Kita ubah gudangnya menjadi Gudang store Kemudian Ada biaya angkut Lanjutkan Kita masukkan biaya angkutnya Di sini Dimasukkan ke pendapatan lain-lain Langsung pendapatan lain-lain Ininya kita isi sebagai Beban angkut Beban angkut Jumlahnya adalah Rp100.000 Kita lanjutkan Sudah kita input semuanya Biaya angkutnya sudah Pembayaran langsung diterima Dengan ke bank mandiri Karena ini adalah penjualan tunai Biaya angkutnya masuk ke pendapatan Dimasukkan ke gudang store Dikeluarkan dari gudang store Karena ini penjualan tunai Maka kita langsung proses Ke menu pembayaran Pilih ininya Menggunakan bank mandiri rupiah Caranya Dibigunakan dengan transfer Metode bayarnya transfer Nilai pembayarannya disamakan Tanggal bayarnya adalah 18 Januari 2018 Kalau sudah kita simpan Kita lanjutkan ke transaksi Nomor 17 Yaitu Penerimaan penjualan Mendahului pengiriman barang Jadi disini kita menjual barang Tetapi kita memperoleh uangnya Terlebih dahulu Baru kita kirimkan barangnya Di kemudian hari Perusahaan menjual barang Kepada CP utama Dengan detail sebagai berikut Atas penjualan ini Pelanggan melakukan pembayaran Melalui transfer ke bank mandiri Kemudian barang baru akan dikirim Pada tanggal 20 Januari 2018 Oke Untuk Apa Untuk Menginput ini Kita perlu mengaktifkan dulu Menu Ini ya Penerimaan penjualan Mendahului pengiriman barang Kita perlu mengaktifkan dulu menu itu Oleh karena itu kita masuk ke pengaturan Kemudian preferensi Kemudian pilih Menu Fitur ya Fitur Kemudian pilih penjualan Kemudian kita cek list ini Faktur di muka Mendahului pengiriman Kemudian kita simpan Nah setelah itu baru kita bisa input Transaksi Penjualan Mendahului pengiriman barang Pilih penjualan Kemudian pilih Faktur penjualan Kemudian ininya Kita input CP utama Tanggalnya Tanggalnya adalah Kita belum tentukan Kita langsung setting saja Di sini store Di soal selanjutnya ini akan dimasukkan ke gudang store Kita lanjutkan Kemudian lampu hias nilak 10 juga Kuantitasnya 10 juga Harganya 370 Sama Ini dari store Kemudian kita lanjutkan Oh iya lupa Saya lupa Jadi sebelum kita memilih Nama barang Sebelum kita memilih nama barang Ini kita hapus dulu nama barangnya Kita harus Mencek list dulu ini ya Ini kita batalkan Kita ulangi Sebelum kita memilih nama barang Kita harus terlebih dahulu Mencek list ini Mencek list Ya mendahuli pengiriman barangnya Karena ini Barangnya dikirimkan kemudian hari Maka kita ini harus Maka kita yang ini harus checklist dulu ya Kita harus checklist dulu Karena kalau tidak kita checklist Maka nanti akan muncul Gudang yang tadi Seperti tadi ya Jadi agar tidak muncul Maka kita harus Check list dulu Di bagian informasi ini Ya mendahuli pengiriman Ini kita isi Di ulangi yang tadi CP utama Tanggal 19 Januari 2018 Ininya lampu hias gantung ya Kuantitasnya 10 Harganya sudah sama Nah disini tidak ada Nolong gudang ya Karena memang belum dikeluarkan barangnya Kemudian kedua adalah Lampu hias deluxe Kuantitasnya juga sama 10 Harganya 3.70 Kita lanjutkan Oke kalau sudah Kita simpan Jadi jangan lupa untuk Pengiriman Barang Yang Diakhirkan Maka kita harus centang Yang mendahuli barangnya dulu Oke disini ada Pembayaran ya Pembayaran transfer Maka yang tadi Yang penjualan tadi Kita Bayar ya Faktur penjualannya Kita langsung bayar Ke menu penerimaan penjualan Pilih yang CP utama tadi Kemudian Pilih banknya adalah Bank mandiri rupiah Ininya adalah transfer bank Transfer bank Kita ambil dari faktur Yang Yang tanggal 19 Januari ya 19 Januari 2018 19 Januari 2018 Nah kita pilih dari yang Yang tanggal 19 Januari 2018 Kita lanjutkan Nah total Pembayarannya adalah 8.140.000 Tanggal bayarnya Sama 19 Januari 2018 Kalau sudah Kita simpan Jadi pembayarannya sudah kita lakukan Kita masuk ke menu Kita masuk ke transaksi ke 18 Yaitu pengiriman barang Pengiriman barang Kita masuk Ke menu pengiriman barang Masuk ke menu penjualan Kemudian pengiriman barang Pengiriman pesanan Ini adalah CP utama Tanggalnya adalah 20 Januari 2018 Kemudian pengirimannya Menggunakan Mobil box Ininya diambil Dari Faktur di muka Kita search Ini 19 Januari Sudah betul Nama barangnya Nah ini diambil dari gudang store Baru kita sesuaikan disininya Kita ubah menjadi gudang store Oke dengan otomatis Semuanya akan berubah Kalau sudah kita simpan Oke itu untuk Melakukan pengiriman barang Untuk faktur yang sudah Dibayar di muka Transaksi ke 19 Adalah pembelian paluta asing Perusahaan beli Singapur dolar Senilai 500 Singapur dolar Dolar Singapur Menggunakan bank mandiri rupiah Ditransfer ke Mandiri SGD Mandiri Singapur dolar Di administrasinya adalah 15 ribu Dimasukkan ke rekening Bank pengirim Yaitu bank mandiri rupiah Nilai kurusnya adalah 10.050 rupiah Ini kita masuk ke menu Kas dan bank Kemudian pilih transfer bank Kita transfer dari bank mandiri rupiah Ke bank mandiri SGD Nilai kurusnya adalah 10.050 Hasil transfernya adalah 500 dolar Berarti totalnya adalah 5.025.000 Nilai rupiahnya adalah 50.25.000 Kemudian biaya transfernya adalah 15.000 Masuk ke Beban lain-lain Beban Lain-lain Senilai 15.000 Dibebankan ke bank pengirim Ke bank mandirinya ya Oke ini cara meng-input transaksinya Jadi kita cantumkan dulu yang hasil Bank mandiri SGD Singapura dolarnya ya 500 dolar Kemudian masukkan kursenya 10.050 Baru kita masukkan yang transfer dari bank mandirinya Oke kalau sudah kita simpan Oke mohon maaf tadi saya lupa Merubah tanggalnya Harusnya ini kita ubah menjadi tanggal 20 Januari 2018 ya Kita ulangi lagi simpan 20 Januari 2018 Kita akan coba lihat jurnalnya Oke bank mandirinya bertambah Beban lain-lainnya bertambah Bank mandiri rupiahnya berkurang 5.040.000 Dari 5.025.000 Tadi ditambah dengan 15.000 Untuk biaya transfernya Jadi 5.040.000 Baik kita masuk ke transaksi nomor 20 Yaitu pesanan khusus modifikasi barang Pada tanggal 22 Januari 2018 Perusahaan menerima pesanan khusus Dari pelanggan baru untuk Memodifikasi warna produk sebagai berikut ya Lampu hias LED Biaya modifikasinya adalah 475.000 Kuantitasnya 10 Total biayanya 1.750.000 Untuk yang lampu hias LED nya Barang ini diambil dari budang store Akun biaya pesanannya adalah persediaan dalam proses Pesanan tersebut akan diselesaikan ke produk berikut ini Nama yang produknya adalah lampu hias Nah kategorinya adalah lampu hias Nama produknya LED pesanan Jenis barangnya adalah persediaan PPN nya 10% Harga jualnya 746.000 rupiah Per satuan barangnya Berarti kita akan buat dulu pesanan khusus Di job order costingnya Kemudian nanti pesanan ini akan dimasukkan ke barang baru Namanya adalah lampu hias LED pesanan Lampu hias LED pesanan Oke kita masuk ke menu persediaan Kemudian pilih pekerjaan pesanan Tanggal 22 Januari 2018 Kita pilih Barang dan jasanya Yang pertama adalah lampu hias Lampu hias LED Kuantitasnya adalah 10 Diambil dari gudang store Kita ambilkan Biaya lain-lainnya adalah Biaya modifikasi Dimasukkan ke beban operasional lain Beban operasional Ini adalah biaya modifikasi Biaya modifikasi Jumlahnya adalah 475.000 rupiah Atau 75.000 rupiah Dan prinsip langkahnya belum ada Akun pekerjaannya Akun pekerjaannya adalah Persediaan dalam proses Persediaan dalam proses Adisi akun biayanya adalah Beban operasional penjualan Referensi pelangganya belum ada Oke kalau sudah kita simpan Kita akan coba lihat Jurnalnya Kalau memang ada Persediaan dalam prosesnya 2.225.000 Persediaan barangnya berkurang 1.750 Beban operasional lainnya Berkurang 475 Ini dimasukkan ke dalam Persediaan dalam proses Baik Kemudian setelah itu Baru kita membuat Kategori barang baru ya Kategori barang baru Dengan nama LED pesanan Kita masuk ke menu persediaan Kemudian pilih Barang dan jasa Kemudian kita pilih Kita masukkan namanya ya Kategorinya adalah Kategori Lampu hias Kemudian Ininya adalah Barang dan jasa Nama barangnya adalah LED Pesanan Jenis barangnya adalah Persediaan Kemudian Satuannya Adalah Ini ada ya Satuannya Satuannya kita Samakan dengan sebelumnya VCS Nama produknya LED pesanan Nama kategorinya Lampu hias Sudah betul Kemudian Jenis barangnya adalah Persediaan PNnya 10% Harga jualnya Kita masukkan dulu ya 746 746 Kemudian PPNnya kita masukkan Oke Kalau sudah kita simpan Kita sudah membuat Tama baru dengan LED Nama LED pesanan Ini untuk nanti Menampung dari Pesanan modifikasi ini Kita lanjut ke Transaksi nomor 21 Yaitu penyelesaian Pesanan khusus Modifikasi Pada tanggal 23 Januari 2018 Perusahaan menyelesaikan Pekerjaan pesanan Dari pelanggan Atas salas Saksi pesanan Tanggal 22 Januari Diselesaikan ke produk ini LED pesanan Kuantitasnya 10 Porsinya 100% Gudangnya masuk ke Gudang store Atas produk ini Perusahaan langsung Mengirimkan barang tersebut Kepada PT Maju Sentosa Pengiriman dilakukan Dengan menggunakan Mobilbox Tambahkan PT Maju Sentosa Sebagai pelanggan baru Oke Kita harus menambahkan Pelanggan baru Karena memang belum ada ya Masuk ke penjualan Kemudian pilih pelanggan Kita masukkan Kategorinya adalah Umum Nama pelanggannya adalah PT Maju Sentosa PT Maju Sentosa Oke ya Yang lain sebenarnya Tidak perlu diisi Kita simpan saja Untuk mempercepat Kemudian setelah kita Buat pelanggan baru Kita baru selesaikan Pesanannya ya Kita masuk ke menu Persediaan kembali Kemudian penyelesaian Pesanan Tanggalnya adalah 23 Januari 2018 Nomor pekerjaannya Kita cari Ini ya Yang tanggal 22 Januari Tipe penyelesaiannya Adalah barang Kemudian Pilih barangnya Adalah LED pesanan Kuantitasnya adalah 10 Porsinya 100% Diamilnya Dimasukkan ke gudang Store Baik Kalau sudah Kita simpan Ini harusnya sudah ada Penyelesaiannya Kita coba lihat Perjalan jurnalnya Persediaan barangnya Bertambah ya Karena memang sudah selesai Dari persediaan barang Dan proses Dikredit Dimasukkan ke dalam Persediaan barang dagang Masukkan ke LED pesanan Yang tadi Oke itu Secara Jurnalnya ya Nah baru ke sekarang Kita akan mengirimkan Barang tersebut Ke PT Maju Sentosa Jadi kita pilih Penjualan Kemudian pilih Faktor penjualan Kemudian pilih PT Maju Sentosa Tanggalnya adalah 23 Januari 2013 Kemudian kita pilih Ini LED pesanan Kuantitasnya 10 Harganya sesuai Default ya 746.000 PN 10% Diambil dari store Menggunakan Mobil box Pengirimannya Menggunakan Mobil box Oke kalau sudah Kita simpan Penjualannya adalah Penjualan secara Kredit ya Karena kita mengirimkan Barang sekaligus Tagihannya Kita masuk ke Transaksi nomor 22 Yaitu pengadaan Promo paket Jadi perusahaan Tanggal 24 Januari ini Mengadakan promo paket Dengan detail sebagai berikut Namanya adalah Promo paket awal tahun Satuannya adalah paket Harga paketnya adalah 700.000 Per paket Isi paketnya adalah Satu lampu hias LED Plus satu PCS Karpet merah Paket yang dikenakan Paket ini dikenakan PPN 10% Berarti kita buat Barang baru ya Barang baru ya Paket baru Dari menu persediaan Kemudian pilih Barang dan jasa Kemudian kategorinya Adalah umum Nama barangnya Adalah barang dan jasa Nama barangnya Adalah Promo awal tahun Promo awal tahun Jenis barangnya Adalah grup ya Grup Karena ini promo paketan Satuannya adalah Paket Satuannya paket Harga paketnya adalah 700.000 Per paket Kemudian pajaknya adalah PPN 10% Isi paket promonya Adalah Lampu hias LED Kuantitasnya satu Kemudian Karpet merah XL Kuantitasnya satu Kuantitasnya satu juga Ini kita simpan Nah baru di transaksi Kedua tiga Ini ada penjualan kredit Oleh salesman ya Penjualan kredit Oleh salesman Pelanggan umum tertarik Untuk membeli secara tunai Untuk paket promo Awal tahun Sebanyak tiga paket Pembayaran melalui Kas rupiah Untuk barang dikeluarkan Dari gudang belakang Baik Berarti kita masuk Ke Kita masuk Ke menu Penjualan Kemudian kita pilih Paktur penjualan Kemudian kita pilih Pelanggan umum Tanggalnya adalah 24 Januari 2018 Nama barangnya adalah Paket awal tahun Promo awal tahun ya Paket promo awal tahun Kuantitasnya adalah Tiga Diambil dari gudang belakang Sudah sama Gudang belakang Sudah sama Sudah gudang belakang Kalau sudah kita proses Untuk pembayaran Karena ini adalah Penjualan Tunai ya Ini salah Harusnya ada Penjualan tunai Untuk promo Paket awal tahun Sepanjang tiga paket Pembayaran melalui Kas IDR Untuk barang dikeluarkan Dari gudang belakang Ini menggunakan Kas IDR Kas IDR Kemudian ininya adalah Tunai Pembayarannya adalah Dua juta tiga ratus sepuluh Dua juta tiga ratus sepuluh Sesuai dengan itunya Tanggal bayarnya adalah Tanggal dua puluh Empat Januari Empat Januari 2018 Kalau sudah kita simpan Baik ya Kita sudah Sampai ke transaksi Dua puluh tiga Kita lanjutkan Di transaksi kedua empat ini Penyesuaian persediaan Saat melakukan Pengecekan fisik di gudang Perusahaan menemukan Sebanyak satu karat Buru S cacat Akibat klien Tugas gudang Oleh karena itu Akon ting melakukan Penyesuaian persediaan Atas kegurian barang tersebut Kedalam akun beban barang rusak Petunjuknya adalah Kita harus membuat Akun baru Dengan nama Beban barang rusak Kemudian tambahkan Akun barang rusak tersebut Ke menu preferensi Di penyesuaian persediaan Kemudian barang rusak tersebut Ditemukan di gudang belakang Baru kita membuat Jurnal untuk penyesuaian barang rusaknya Kita akan buat akun baru Pilih Buku besar Kemudian pilih akun Perkiraan Tipe akunnya adalah Beban Kemudian Perkiraannya adalah 6104 6104 Kemudian namanya adalah Beban barang rusak Kemudian kita simpan Nah sekarang kita atur Di menu preferensinya Menu preferensi Kemudian kita pilih Penyesuaian persediaannya Fitur Kemudian persediaan Maaf Kita pilih ke akun perkiraan Akun perkiraan Kemudian persediaan Baru kita masukkan Penyesuaian persediaan ini Di beban Beban barang rusak ya Yang tadi baru kita buat Beban barang rusak Kalau sudah kita simpan Oke selanjutnya Baru kita membuat Akun jurnal untuk Penyesuaian persediaannya Caranya masuk ke menu persediaan Kemudian pilih Penyesuaian persediaan Tanggalnya adalah 25 Januari 2018 Kemudian Kita pilih Barangnya adalah Karpet biru es Karpet Biru es Pengurangan Karena ini adalah Pengurangan persediaan Kuantitasnya adalah Satu Diambil dari gudang belakang Sudah sama Kita lanjutkan Kemudian kalau sudah Kita simpan Kita akan coba lihat Jurnalnya Ekuitas saldo awalnya Berkurang 50 ribu Persediaan barangnya Berkurang 50 ribu Oke Tadi ada yang salah Seperti ini ya Nama akunnya Belum kita Sesuaikan Oke Akun penyesuaiannya Harusnya masuk ke Beban Barang Rusak ya Bukan ke menu Ekuitas saldo awal Ke beban Ke menu Ke akun Beban barang Rusak Kita cek lagi Oke Beban barang rusak Pertama 50 ribu Persediaan barangnya Pertama 50 ribu Oke Sudah tepat Kita lanjutkan Ke Transaksi nomor 25 Penjualan aset tetap Perusahaan menjual Satu unit komputer Dengan harga jual 4 juta 4 juta 250 ribu Kemudian pembelian Pembeli mentransfer uang Ke bank mendiri rupiah Oke Petunjuknya Labar rugi Disposisi aset tetap Dialokasikan ke akun Labar rugi Penghentian aset tetap Buat akun baru Dengan tipe beban lainnya Kode akun 7300 Kita akan buat dulu Nama akun baru Sama seperti tadi Pilih ke menu Buku besar Kemudian akun perkiraan Ininya adalah Tipenya adalah Beban lainnya Kemudian Kode perkiraannya adalah 7300 Nama akunnya adalah Rugi laba penghentian aset tetap Rugi Laba Penghentian aset tetap Kemudian kita Simpan ya Nama akunnya Oke Kita akan coba langsung Buat dulu penjualan aset tetap Penjualan aset tetap Kita masuk ke menu Aset tetap Kemudian Pilih aset tetap Maaf Kita pilih Pilih menu aset tetap Kemudian pilih Disposisi aset tetap Nah ini barangnya Kita Pilih ya Satu unit komputer Yang komputer ini Kita pilih Harga jualnya 4 juta 210 ribu Tanggalnya ini adalah 26 Januari 2018 Kuantitasnya adalah Satu Yang dijual Hanya satu Laba ruginya Dipilih ke Laba Penghentian aset tetap Penghentian aset tetap Yang tadi kita buat Lokasi asetnya Kantor pusat Ini asetnya dijual Harganya adalah 425 4 juta 210 ribu Akun perkiraannya Oh akun perkiraan Uang masuknya ya Akunnya dimasukkan Ke bank mandiri IDR Bank mandiri rupiah Sudah kita Masukkan ya Komputer pada tanggal 26 Januari 2018 Kuantitasnya satu Laba ruginya Akunnya masuk ke Laba rugi Penghentian aset tetap Asetnya ini dijual Dengan harga 4 juta 210 ribu Dimasukkan ke Akun bank mandiri rupiah Kalau sudah kita simpan Oke Kita lanjutkan ke Transaksi nomor 26 Yaitu penyesuaian PPN Penyesuaian PPN Masukan dan PPN keluaran Kita akan Lihat dulu Teman-teman Untuk Rekonsiliasi PPN masukan dan Keluarannya Kita pilih ke Menu laporan Kemudian pilih Pajak Rekonsiliasi PPN kurang dan Lebih bayar 1 Januari 2018 Sampai 31 Januari 2018 Kita tampilkan Baik Kita catat terlebih dahulu Untuk Kita catat dulu Untuk PPN Masukan keluarannya PPN Keluarannya Totalnya Adalah 5 juta 5 juta 41 ribu Kemudian PPN masukannya Adalah 1 juta 600 Berarti selisihnya Adalah 3 juta 441 Berarti ini Termasuk ke dalam Kurang bayar BPN masukannya 1 juta 600 Keluarannya 5 juta 41 Berarti kurang bayar Kalau sudah Kita tahu Hasil Rekonsiliasinya Maka kita akan Buat Penyesuaian Untuk PPN ini Caranya masuk ke Buku besar Kemudian jurnal umum Oke Untuk jurnal umumnya Berarti PPN PPN Keluaran PPN Masukan PPN Keluarannya PPN Keluaran Ini kan Awalnya Dari Awalnya Dari kredit Berarti kita debit Keluarannya Senilai 5041 5041 Lanjutkan Kemudian Kita masukkan PPN Masukan Ini Tadinya Dia di debit Kita masukkan Ke kredit 1 juta 600 Kita lanjutkan Kemudian selisihnya Baru kita masukkan Ke PPN Kurang bayar PPN kurang bayar Senilai kredit Selisihnya 3441 Oke Sudah Kita buat Rekonsiliasinya Pertanggal 31 Januari 2018 Kalau sudah Kita simpan Oke Kita masuk Ke laporan Rekonsiliasi PPN lagi Kita coba Refresh Harusnya Kalau sudah Kita rekonsiliasi Nilai selisihnya Menjadi 0 Ini PPN Keluaran 5041 Setelah Ada Penyesuaian Dia nilainya Menjadi Nilai PPN Keluarannya Menjadi 0 Oke Sudah Betul Nilai PPN Kurang Bayarnya 3441 Kita lanjutkan Ke Transaksi Selanjutnya Yaitu Penyesuaian Asuransi Dibayar Dimuka Pencatatan Atas Ini terjadi Tanggal 31 Januari 2018 Pencatatan Atas Asuransi Dimuka Untuk Satu Tahun Yang Dibayarkan Pada Akhir Periode Desember 2017 Untuk Satu Tahun Berarti Kita coba Lihat Dulu Akun Asuransi Dibayar Dimukanya Pilih Kemudian Lihat Asuransi Asuransi Dibayar Dimukanya Senilai 48 Juta 48 Juta Nilainya Adalah 48 Juta Ini Adalah Untuk Jangka Waktu Satu Tahun Berarti Karena Satu Tahun Berarti Ini Kita Bagi 12 Berarti Perbulannya Adalah Betul Oh ini 48 Juta Berarti Perbulannya Kita Susutkan Senilai 4 Juta Oke Berarti Kita Masuk Kemudian Buku Besar Kemudian Jurnal Umum 31 Januari 2018 Akun Perkiranya Adalah Beban Asuransi Senilai Debit Senilai 4 Juta Kemudian Asuransi Dibayar Dimuka Asuransi Dibayar Dimuka Kredit 4 Juta Kalau Sudah Kita Simpan Oke Kita Masuk Ke Transaksi Nomor 8 Itu Pembayaran Biaya Listrik Menggunakan Bank Mandiri Yang Dibayarkan Itu 1 750 Kita Masuk Ke Menu Kas Dan Bank Kemudian Pilih Pembayaran Tanggalnya Adalah Menggunakan Bank Mandiri Rupiah Nomor Ceknya Tidak Disebutkan Nomor Nomor Cek Tanggal Pembayarannya 31 Januari 2018 Akun Perkiranya Adalah Listrik Air Dan Telepon Nilai Pembayarannya Adalah 1750 Kita Lanjutkan Kalau Sudah Kita Simpan Kita Lanjut Ke Transaksi Nomor 29 Yaitu Proses Akhir Bulan Di Proses Akhir Bulan Ini Kita Melakukan Cosing Tutup Kuku Per 31 Januari 2018 Caranya Sama Seperti Tadi Kita Masuk Ke Menu Perusahaan Kemudian Kita Pilih Proses Akhir Bulan Kemudian Pilih Bulannya Bulan Januari Tahun 2018 Kurusnya Kita Samakan 10 Juta 50 Sudah Sama 10 Juta 50 Kalau Sudah Kita Simpan Otomatis Nanti Akan Dibuatkan Kalau Sudah Kita Closing Otomatis Akan Dibuatkan Untuk Laporan Ini Kemudian Pilih 01 Januari 2018 Sampai 31 Januari 2018 Kemudian Kita Tampilkan Oke teman-teman Sekian Untuk Tutorial Dari Cara Penggunaan Aplikasi Akuntansi Upgrade Online Di Dalam Perusahaan Dagang Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Sampai Bertemu Di Video-video Lainnya Terima Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh